Halo, jumpa lagi dengan saya Dika Marendra dari dietmentoring.com Pada saat hari raya seperti ini, kita akan menemukan satu fenomena Dimana banyak sekali orang-orang yang sakit Atau orang-orang yang sakitnya kambuh Dan itu yang membuat mengapa pada saat hari raya Rumah sakit atau puskesmas itu biasanya rame Rame sekali Nah karena itu di video kali ini kita akan bahas Mengapa banyak orang yang sakit pada saat hari raya Atau mengapa banyak orang-orang yang sakit Sakitnya kambuh pada saat hari raya Padahal selama puasa Ramadan Selama 30 hari mereka baik-baik saja Dan kalau itu ditanyakan kepada saya Maka menurut saya setidaknya ada 3 alasan yang menjadi sebab Pertama, pada saat hari raya Tubuh mengalami perubahan Terutama perubahan metabolisme ya Dimana pada saat berpuasa Mereka dari pagi sampai maghrib Metabolismenya berjalan lebih lambat Karena mereka memang tidak dituntut untuk mencerna makanan Organ pencernaan mereka beristirahat Organ pencernaan mereka tidak mengolah makanan Organ pencernaan mereka hanya mencerna lemak yang ada di dalam tubuh Untuk diubah jadi energi Nah sementara pada saat hari raya Orang yang biasanya berpuasa Dari pagi sampai sore ini dibebaskan Kita diberi keleluasaan untuk makan apapun Kebanyakan kita kemudian Tidak hati-hati, tidak pelan-pelan, tidak semut Sehingga tubuh juga akan mengalami keterkejutan Terutama keterkejutan metabolisme Yang biasa beristirahat selama satu bulan Tiba-tiba harus makan banyak dan besar banget gitu ya Meskipun sebenarnya tidak terlalu ada tuntutan juga sih Kita untuk makan banyak gitu ya Kalau kita belajar misalnya sunnah itu kan Kita diminta untuk sarapan sebelum sholat Dan setelah itu kita bersilaturahim Nah kemudian karena tradisi begitu Akhirnya di dalam silaturahim itu Kita disajikan begitu banyak makanan-makanan Begitu banyak minuman Dan kemudian kita santap Nah sebenarnya disitu Jadi tidak ada yang salah dengan hari raya edul fitri Karena memang itu tunturan agama Tapi kemudian kita mengembangkan Menggabungkannya dengan tradisi yang kita gak ngerti Dimulai sejak kapan Dimulai oleh siapa Begitu Itu alasan yang pertama Jadi tubuh yang biasanya beristirahat Tiba-tiba harus bekerja ekstra keras Karena begitu banyak jenis makanan yang kita konsumsi Jadi tubuh semacam kaget ya Nah kalau kaget ya wajar Kalau kemudian tubuh bereaksi Alasan kedua Mengapa pada saat hari raya Banyak orang yang sakit atau sakitnya kambuh Itu karena Apa sih istilahnya ya Sugar speak Atau bersingkirin apa Intinya adanya lompatan gula yang dalam jumlah besar Jadi begini Pada saat hari raya Mau tidak mau kita harus akui bahwa Konsumsi yang kita Makan Itu rata-rata adalah makanan-makanan yang Tinggi karbohidrat dan juga tinggi gula Contoh saja misalnya pagi kita makan lontong-lopor Kemudian Apa namanya lontongnya sendiri itu kan pasti dari beras gitu ya Kecuali kalau anda bikinnya lontong dari sirataki Dari konyaku Atau dari rumput laut itu gak masalah Tapi kan umumnya pakai beras Beras itu sendiri adalah karbohidrat Nah begitu dicerna karbohidrat itu akan berubah jadi gula Kemudian kita juga akan disuguhi minuman-minuman yang manis Seperti es campur Kemudian ada juga sirup Ada juga minuman-minuman limun Dan berbagai macam jenis minuman lainnya yang rata-rata rasanya manis Dan itu bergula begitu Belum lagi kalau kita disuguhi dengan kue-kuenya gitu ya Kue-kuenya Ada nastar Kemudian ada Kestangal Ada Bolu Ada Apa namanya Dodol Ada wajik Ada Macem-macem lah Semuanya itu berbahan bakar Eh kok berbahan bakar Semua itu berbahan dari terigu plus gula Dan semuanya adalah Begitu dicerna Dia akan menjadi gula Jadi tingginya konsumsi gula dan karbohidrat Yang juga akan berubah jadi gula Itu akan membuat Gula darah Anda melonjak secara tajam Gula darah Anda yang biasanya Di masa puasa itu pasti rendah lah Pasti ideal, pasti stabil gitu ya Ini tiba-tiba langsung Dibombardir dengan makanan-makanan yang tinggi gula dan tinggi karbohidrat Sehingga gula darah Anda pasti akan melambung tinggi Nah ini yang disebut sebagai sugar speech Atau lompatan gula yang terjadi secara drastis Anggap saja begini Tubuh kita itu dikatakan ideal Kalau gula darahnya itu kan 70-125 mgdl ya Atau setara dengan 1,5 sendok teh Begitu Nah kebayang nggak kalau kita mengkonsumsi gula dan karbohidrat Dalam jumlah gede Simple aja Misalnya kemarin ada tulisan yang viral Kalori dari 3 biji nastar itu setara dengan 1 piring nasi Jadi kalorinya itu sekitar 120 ACL ya Kalau 3 nastar itu kalorinya 120 Artinya kandungan gulanya itu 120 dibagi 4 Berarti berapa tuh? 30 gram Jadi Nastar 3 biji itu gulanya 30 gram Setara dengan gula pasir 3 sendok makan Bayangkan Dengan 3 biji nastar saja gula darah kita sudah melambaui ambang batas Karena gula darah ideal itu 1,5 sendok teh Sementara 3 biji nastar itu gulanya sudah 3 sendok makan Bayangkan dengan 3 biji nastar saja gula darah kita sudah 2 kali lipat lebih banyak dari batas normal Kebayang kalau ditambah dengan gula-gula lainnya Bayangkan kalau ditambah dari nasi Kemudian dari nastar yang 1 toples Jarang orang makan nastar 3 ya Terus kemudian dari kue dan lain sebagainya Itu pasti gula darahnya akan melonjak-lonjak tinggi Nah pada saat gula anda melonjak dalam jumlah tinggi dan besar Dan ini terjadi tiba-tiba ya Karena waktu puasa tidak seperti itu Maka wajar kalau tubuh anda mulai bereaksi Dan alasan yang ketiga Ini jauh lebih ngeri lagi sebenarnya ya Alasan yang ketiga itu karena makanan yang kita konsumsi itu Keluar dari pakem Maksudnya begini Tubuh itu idealnya Kalau mengkonsumsi makanan yang tinggi gula Dia harus rendah lemak Dan sebaliknya Kalau dia mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak Karbohidratnya harus rendah Itu pilihan itu Salah satu pilihan saja Nah Celakanya di kita Pada saat hari raya terutama ya Itu makanannya Gulanya tinggi Lemahnya juga tinggi Contohnya misalnya anda makan apa tuh Makan opor Makan rendang Itu lemahnya kan banyak banget Lemah dari santan Kemudian lemah dari dagingnya sendiri Dan sebenarnya Gak salah sih gitu Santan itu Lemah gak masalah Lemah di dalam Daging juga gak masalah Asal Tidak dikonsumsi bersamaan dengan Makanan yang tinggi karbohidrat Yang jadi masalah adalah Udah karbohidratnya tinggi Gulanya tinggi Lemahnya tinggi Ini yang jadi problem Karena apa? Karena Gula sendiri Begitu dia tinggi di dalam darah Itu akan dikonversi Akan diubah menjadi lemah badan Dan itu akan disimpan Nah kalau anda mengkonsumsi Makanan yang tinggi gula dan tinggi lemah Itu berarti ada dua kali Lemah yang harus disimpan Ya Lemah dari makanan tersebut Pasti gak bisa dicernakan Dia akan disimpan di dalam tubuh Sementara gula yang dikonsumsi Dari lemah Juga akan Gula yang dikonsumsi Dari karbohidrat dan Gula Itu juga akan disimpan jadi lemah Jadi Lemahnya Lemahnya masih utuh Kemudian gula itu akan Dibuat jadi lemah Jadi ada dua Dua lemah yang akan disimpan Di dalam tubuh anda Itu yang kemudian Akan jadi masalah Yang menyebabkan orang Kemudian Ada penyumbatan Dan terutama yang paling sering adalah Diabetesnya Kalau diabetesnya karena Gulanya tiba-tiba melonjak Seperti itu Nah itu yang membuat tubuh Kemudian kaget Bereaksi Dan kemudian yang membuat Akhirnya ada masalah Dan kemudian orang masuk di rumah sakit Jadi Kalau dijelaskan Mengapa kok Lembaran begini Banyak orang yang Masuk rumah sakit Penjelasannya ya Karena Ada Tubuh yang terkejut Ada tubuh yang terbiasa Berpuasa Gula darahnya rendah Terus Konsumsinya Dibatasi Kalorinya dibatasi Ini tiba-tiba tubuh Harus Mendapat Bombardir Makanan yang begitu banyak Dan kemudian Gula darah yang melonjak Tiba-tiba Disamai dengan Konsumsi lemah yang tinggi Jadi wajar Menurut saya Kalau kemudian Banyak orang yang Yang awalnya sehat Jadi sakit Yang awalnya Pernah sakit Jadi kambuh lagi Nah Sebenarnya Ini hanya tradisi aja sih ya Bukan kesalahan Idul Fitri Menurut saya enggak Idul Fitri itu Sesuatu yang baik Hari raya Itu diperbolehkan Kita makan apapun Nah cuma Kita juga Diberi kebebasan Untuk menentukan batas Nah batas itu Kita yang paling tahu Nah paling ideal Kalau Idul Fitri ya Biasa saja Sebenarnya Makan hopor Makan hopor Enggak usah terlalu banyak Kemudian Sisanya Kue-kue lebaran Anda bisa memilih ya Di rumah orang Itu disuguhin Anda kan bisa Memilih mana yang Yang enggak terlalu manis Mana yang gulanya Enggak terlalu tinggi Atau setidaknya Anda bisa memilih Air mineral gitu ya Tiap rumah pasti Menyediakan air mineral Prinsipnya itu sih ya Enggak ada yang salah Dari hari raya Cuma kita saja Yang sering Membuat tubuh Kemudian Terkaget-kaget Dan Nanti di video berikutnya Saya akan bahas Mengapa Pada saat lebaran Orang-orang itu Tiba-tiba Gampang sekali Menjadi Lebih gendut Dibanding biasanya Sampai jumpa di video berikutnya Saya Nika Mahra Indra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih